Pemirsa Wakil Bupati Badung, Ketut Suyase, memimpin kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah 20 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Puluhan pejabat ini diharapkan mampu melakukan pembenahan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik. 20 pejabat eselon 3 atau pejabat tinggi pertama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung dilantik dan diambil sumpahnya, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung, Ketut Suyase. Puluhan pejabat baru ini turut diminta menandatangani Paklai Tekritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembangan Kompetensi. Bagi pejabat eselon 3 di Ruang Kriyegosana, pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Terdapat 3 kategori dalam pelantikan, yakni pejabat tinggi pertama yang berjumlah 1 orang, pejabat administrator yang berjumlah 10 orang, dan pejabat pengawas berjumlah 9 orang. Hal ini didasari dalam rangka pemenuhan dalam peraturan perundang-undangan. Di mana, di pusat telah memutuskan bahwa adanya pembentukan lembaga BRIN atau Bader Risat dan Inovasi Nasional. Implementasi ini dilakukan di seluruh daerah, baik kota maupun kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Suya seturut menambahkan kegiatan yang dilakukan Pemkap Badung ini. Sebagai usaha untuk melakukan pemenahan dan pemantapan organisasi. Kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayan publik diharapkan tetap berjalan dalam memujudkan kegiatan prioritas Pemkap Badung. Dari Badung, Very Fairly, AIMUS, Pelaporkan.